Intro Tetap mata saya, anda sedang menyaksikan semangat siang Indonesia, Indonesia harus semangat Kita masih membahas yang namanya hipnotis nih pemirsa ya Hipnotis dan kejahatannya sedang marak dibincangkan oleh masyarakat Dan viral di media sosial juga tadi ada yang tiba-tiba naik pesawat Kemudian tiba-tiba membeli pulsa seharga 2 juta rupiah begitu Masya Allah, mudah-mudahan kita selalu terhindar ya yang namanya dari kejahatan hipnotis ini Tapi pemirsa, bak mata pisau nih yang namanya ilmu termasuk ilmu hipnotis ini Bisa kita manfaatkan ke arah yang lebih baik nih pemirsa Sedang tren yang namanya NLP atau Neuro Linguistic Programming Jadi ini adalah salah satu ranah ilmu hipnosis katanya ya Tapi seperti apa? Kita simak dulu yuk video berikut ini Sahabat semangat, pernahkah kalian mendengar tentang NLP atau Neuro Linguistic Programming? Ini adalah salah satu ranah hipnotis yang sedang menyita perhatian umat modern Neuro berarti adalah ilmu yang digunakan sebagai salah satu cara Untuk mengorganisasikan suatu kehidupan pikiran dan mental manusia Linguistic adalah hal yang berkaitan dengan penggunaan bahasa Untuk menciptakan suatu makna yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan Baik di tulisan, tulisan maupun dengan menggunakan bahasa tubuh Sedangkan programming adalah suatu urutan proses mental Yang memiliki pengaruh terhadap perilaku agar dapat mencapai tujuan tertentu Serta bagaimana cara untuk melakukan modifikasi dari proses mental Untuk menghasilkan suatu pengaruh yang lebih baik Jadi bisa dikatakan pula bahwa NLP adalah suatu model Yang di dalamnya berisikan suatu set teknik dan sikap mental Untuk mengoptimalkan semua sumber daya pikiran, fisik dan juga mental Berawal dari sebuah studi yang mengkaji kehebatan para psikoterapis Dalam menengani para pasiennya NLP kemudian berkembang menjadi sebuah metodologi Untuk mengidentifikasi aspek-aspek kunci perilaku NLP lebih dikenal sebagai salah satu cara Yang bisa digunakan untuk menghilangkan trauma buruk atau fobia dengan cepat NLP dapat membantu kita untuk memerdekakan diri sendiri Sehingga tidak akan terbelunggu dengan pikiran-pikiran yang dapat menghambat kesuksesan Masya Allah berminat mempelajarinya Hmm NLP atau hipnoterapi kekinian Ini sedang ramai pemirsa ya Katanya ini bisa digunakan untuk terapi kesehatan Kemudian terapi dalam lingkungan kerja dan juga parenting juga Menarik ya Kita tanya yuk sama narasumber kita kali ini yang juga merupakan hipnoterapis Pak Ustadz Bambang Setiawan Pak Ustadz bagaimana sih mekanisme kerja NLP pada otak kita ini? Jadi banyak orang yang menyamakan antara NLP dan hipnosis Ketika saya tawarkan pelatihan ke banyak orang Pelatihan NLP kan udah kata dia Ternyata hipnosis Ini beda sebetulnya antara NLP dan hipnosis Hipnosis seperti yang saya jelaskan tadi ya Prosesnya harus masuk ke bawah sadar dengan menyengaja dengan prosedur tertentu Kalau di NLP tidak NLP itu neuro-linguistic programming Memprogram pikiran melalui linguistik bahasa Sebetulnya kita semua tidak belajar NLP pun kita sudah memprogram pikiran kita Tapi kita nggak tahu namanya ya Bahkan saya sering menceritakan kisah-kisah Roslo dengan para sahabat Yang mengandung nilai-nilai NLP Walaupun beliau tidak mengatakan ini NLP Karena NLP itu basicnya adalah modeling Alphamodeling itu mempelajari Mempelajari orang-orang sukses di dunia Kemudian dipelajari polanya, strukturnya Ketemu polanya dibagikan pada orang lain dalam bentuk ilmu Ilmunya ilmu NLP Jadi pasti setiap saya nyampaikan ilmu NLP Para peserta bilang, wah ini sudah saya lakukan Emang begitu Misalnya gini ya, Mbak Nisa, Mbak Dita Mau jalan ke sebuah tempat Nih saya ajak anak saya ke Serang Kemudian dia pengen buang air kecil Tapi rest area masih jauh Dan dia bisa nahan Nah, pada saat kita bisa nahan rest area lagi Nahan buang air kecil Nahan makan Itu berarti kita sudah memprogram pikiran Kita Mulai pikiran nanti 15 menit lagi baru kita Kenapa ada pikiran? Karena ada pikiran itu nanti akan Berefek pada fisiologis Berefek pada perasaan Itu dari pikiran Jadi antara pikiran, perasaan, dan tubuh itu saling berkaitan Orang tahu lagi stres Itu lihat dari posisi tubuhnya Dan stres itu dari pikiran Tapi kita tahu dari tubuhnya Kita nggak tahu dari pikirannya Gitu ya Misalnya gini Kita duduk bersandar semuanya Duduk bersandar semua begini ya Praktekin-praktekin bersandar Baik Duduk Badi saya udah bersandar Nyandar Ya, saya udah nyandar nih, Paustat Kepalanya ke atas Lihat ke atas Terus katakan Saya sedang semangat Saya semangat Semangat nggak ya? Nggak Gitu ya Karena pertentangan antara kata-kata dengan tubuh Nah, di NRB itu mengatakan bahwa Life, mind, and body are one system Kehidupan Pikiran Tubuh Perasaan Kata-kata sekalian ya Itu satu sistem Dengan kata lain Untuk memberdayakan diri Itu gampang Ubah posisi tubuhnya Ubah pikirannya Maka kita jadi percaya diri Ini yang saya ceritakan Pada saat Abu Budu Janah Melakukan peperangan bersama Rasulullah Istirahat waktu itu Dan istirahat sambil nunggu musuh Kemudian ada yang nanya Ya kasarnya pertanyaan begini Ibu Perangnya jadi nggak nih? Ya di dong Itu mereka semua lagi istirahat Istirahatnya duduk santai Begitu yang tadi itu Berbaring begitu ya Mungkin kalau gambaran sekarang Berbaring sambil main HP Ya cowok pikirin Mau perang kok Masa loyo begitu? Akhirnya si Abu Budu Janah Setelah melakukan self-talk Self-talk itu dialog dengan diri sendiri Mau perang kok begini banget Akhirnya dia bangkit dari tempat duduknya Berdiri Petang-tang peneng-teng Pakai ikat-ikat kepala merah Sampai seperti orang sombong Kata Rasulullah Ini kalau bukan perang Nggak boleh sikap begini Jadi sombong tuh nggak boleh Kecuali dalam peperangan Nah ini dikatakan Dalam NLP ya Abu Budu Janah tuh sedang mengubah State Dari state loyo Menjadi state semangat Dengan cara mengubah bodinya Fisiologinya Jadi lah Jadi dia Jadi semangat Nah NLP bukan cuma Bicara itu saja NLP bisa digunakan untuk pengembangan diri Dan juga untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain Karena setiap apa yang kita pahami tentang diri ini Juga berlaku buat orang lain juga Jadi kalau orang lain Kita ngobrol dengan orang lain Orangnya Secara kalibrasi wajahnya Tidak menunjukkan Dia sedang perhatian Maka kita akan ubah Cara berkomunikasi kita Makanya di NLP ada Sebuah jargon Yang mengatakan bahwa Komunikasi itu Bukan apa yang saya sampaikan Tapi apa yang saya terima Kalau yang saya terima buruk Berarti cara saya Menyampaikan komunikasi Buruk Bukan dia yang salah Tapi saya yang salah Memberikan komunikasi Jadi karena ini juga sangat dibutuhkan Dalam terapi Dalam konseling Dalam konseling kan Ada Misalnya ada konseler mengatakan Ayah tuh Ininya kliennya Gak ngerti-ngerti mulu Itu adalah Untapan yang tidak benar Karena kalau kliennya tidak ngerti Berarti saya yang salah Memberikan komunikasi dengan kliennya Kalau kliennya tidak dekat dengan kita Berarti saya yang salah Dalam melakukan pendekatan Jadi gitu ya Maka banyak orang mengatakan NLP itu pengembangan diri Ada yang mengatakan NLP itu teknik komunikasi NLP itu teknik terapi Ya semuanya benar Karena kadang-kadang orang Berikan training NLP Terpisah-pisah Khusus komunikasinya saja Atau pemberdayaan dirinya saja Jadi sekali lagi Hipnosis bukan NLP Tapi hipnosis dan NLP itu ada Ada irisannya Itu bisa menjadi pertahanan kita Terhadap kejahatan hipnosis Tidak Pak Ustadz? Di NLP itu diajarkan teknik hipnosis modern Yang saya katakan tadi tuh Yang menciptakan hipnosis modern Itu adalah Milton Erickson Jadi melalui kata-kata saja Orang tertarik gitu ya Itu tidak ada pemaksaan Nah itu diajarkan di NLP praktisioner Dengan kata lain Orang belajar NLP Itu dengan sendirinya Dia akan paham bagaimana Menggunakan pola-pola bahasa hipnosis Tapi bukan hipnosis yang klasik Yang tadi ya Di NLP tidak diajarkan Hipnosis yang klasik Tapi pola-pola bahasa hipnosisnya Itu yang diajar Berarti manfaat NLP ini Apa saja sih Pak Ustadz? Pengembangan diri Membangun komunikasi Membangun keakraban Dengan orang lain ya Terus juga Membangun kedekatan Tadi sudah keakraban Kedekatan dengan orang lain Terus juga Membuat perencanaan Kedepan seperti apa Itu ada teknik-teknik ya Terus memahami orang lain Dari sisi visual Auditori Kinesetik Dari metaprogramnya Karakternya apa Ini pembacaan karakter Versi NLP ada di sini Wow menarik ya Berapa lama Pak Ustadz Kalau misalnya saya mau belajar nih Yang namanya menjadi Terapis NLP ini? Setidak-tidaknya itu Secara total 4 hari Atau 5 hari Jadi levelnya ada Praktisioner Praktisioner itu Saya menyampaikannya 3 hari Master Praktisioner Saya sampaikan 3 hari juga Jadi 6 hari Itu udah Tuntas materinya Oke Tapi saya masih penasaran nih Pak Ustadz Bedanya antara hipnotis Kemudian hipnotis Yang pakai T Kemudian ada hipnoterapis Ada juga Ericksonian hipnotis Apa sih bedanya Pak Ustadz? Banyak banget ya Perbedaan antara ini Hipnotis itu orang yang melakukan hipnosis Oke Jadi namanya hipnosis ya Hipnoterapis itu adalah Terapi melalui hipnosis Jadi terapi melalui hipnosis Jadi orang yang hipnoterapis Pasti belajar hipnosis dulu Enggak mungkin enggak belajar hipnosis Karena basicnya di Di hipnosis Apalagi Di NLP bedanya Itu tadi Tidak masuk ke pikiran bawah sadar Artinya Tidak melakukan Prosedur-prosedur Sebagai mana yang dilakukan Ketika orang melakukan hipnosis Ketika kita melakukan aktivitas Yang Mengandung NLP Baik Terima kasih Pak Ustadz Bamban Setiawan Selaku hipnoterapis Alhamdulillah Makasih atas pencerahannya ya Pak Ustadz Mudah-mudahan kita dapat Memanfaatkan ilmu hipnotis ini Ke arah yang lebih baik Dan misalnya kita sudah ada di penghujung acara nih Mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi ya Semua yang kita bicarakan tadi Dan Seperti Sudah dijelaskan tadi oleh Pak Ustadz Yang namanya hipnotis ini Ilmu hipnotis Dapat diarahkan Ke arah yang lebih baik Dapat memberikan manfaat kepada Bidang kehidupan kita Di kesehatan Parenting Dan lain-lainnya Luar biasa Jika kita Menggunakannya Dengan teknik tertentu Dan Saya Dita Ruspani Pemirsa Mudah-mudahan kita dapat Dijumpa lagi di episode lainnya Di Semangat Siang Indonesia Indonesia harus semangat Tapi dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! sub indo by broth3rmax